Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 62 T.E. Tok mengawasi Siopo yang ada di depannya, ia tampak ragu-ragu dan kemudian dia menggeleng pula kepalanya Keterka itu Pai Cip bersembunyi di semak kayu bakar dan rumput Pai Cip hanya mendengar dan sama sekali tidak melihat Diam-diam Siopo mengeluarkan napas lega sebab hatinya menjadi lapang Bagaimana kejadian selanjutnya tanyanya? Rombongan Tan Enghoa ramai-ramai meninggalkan tempat itu Aku lekas keluar dari tempat persembunyianku kemudian aku menghampiri peti mati dan dengan perlahan-lahan aku membukanya Ternyata di dalamnya terdapat keksong dan aku pun menoyongnya Ada satu hal yang aku kurang jelas, kata Siopo Apakah itu Tai Jin? Bukankah kau berada di gudang kayu itu? Dari mana kau mendapatkan alat tulis dan kertasnya hingga kau dapat menulis surat tanyanya? Sialong kaget bukan main Su, surat apakah tanyanya? Bukankah sehabis menolong deket song kau meninggalkan surat dalam peti mati itu? Kacunggalik bertanya, itu kan sepucuk surat panjang lebar yang dialamatkan pada Tan Enghoa? Bukankah kau telah menulis panjang sekali? Yang mana untuk membicarakan perdamaian sesuatu dan mengenai Tiantaiwe para si orang susie menjadi pucat karena kaget sekali? Ba, ba, bagaimana? Wia Tai Jin tahu itu Siopo tersenyum, ia melayani orang dengan tenang saja Aku menerkah saja katanya dengan sabar Siopo mau menggertak orang yang ada di depannya itu Sebagaimana isi surat yang singkat deket song dan Tan Enghoa adalah orang yang dipandang pemerintah boan sebagai pemerintah atau pengkhianat Tetapi sekarang si Elang telah menolongi pemuda bangsawan dari Taiwan itu, itulah salah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang atau kehendak pemerintah boan itu Dalam hal itu, jelas sudah bahwa laksamana itu telah berbuat salah Itu bukannya surat, melainkan hanya sepotong kertas, kata si orang susie menyangkal Sehelai kertas juga dapat ditulis dengan kata-kata, kata si Yopo Sebenarnya aku hanya menulis kata-kata Hormat adik si Elang, hanya empat huruf saja, habis menolong kek song Ketika aku hendak pergi tiba-tiba datanglah pemimpin penjahat Tian Tehwe Ia lalu ku hajar dengan satu pukulan tangan kosong sampai mati Ku masukkan mayatnya ke dalam peti mati bersama dengan surat itu, kata si Elang Oh, kiranya demikian, kata si Yopo Suratmu tentunya ditujukan pada saudara atau sahabatmu Siapakah dia itu pastilah dengan itu diartikan sahabat kekal, sahut son go ta Oh, demikian, kata si Yopo Jadi kau masih menganggap Tan Enghoa sebagai sahabat kekal Dahi si Elang mengeluarkan keringat dingin Harap tai jin berdua ketahui, kata-kata orang di luar itu tak dapat dipercaya Banyak kata-kata yang tujuannya untuk merusak orang lain, kata si Elang Itu benar, si Yopo berkata pula Kata-kata yang kurang beralasan itu tak mudah sampai di telinga baginda Akan tetapi kau mengatakan bahwa untuk menyerbu Taiwan ada dua kera Kera yang pertama tadi sudah kau katakan yaitu dengan menghancurkan diri dalam Memfitnah kedua orang itu sampai mati Sedangkan jalan yang kedua itu apa Jalan yang kedua adalah dengan mengerahkan pasukan air penyerangan dengan satu jalan saja Tidak mudah mencapai maka kita harus menyerang dengan tiga jurusan Yang utara menyerang pelabuhan Dun Kang Tengah menyerang pelabuhan Taiwan Dan yang selatan menyerang pelabuhan Kuo Kang Kalau kita berhasil dalam satu jalan saja dan dapat mendaratkan pasukan Maka penduduk Taiwan akan kacau Dengan demitian maka kita dapat lebih mudah menyerang Bagaikan kita membabat hutan bambu saja Rupanya kau sangat berpengalaman dalam memimpin pasukan air Kata si Yopo Itu adalah berkat aku hidup dalam kalangan tentara air Maka aku sangat paham dalam berperang di Iaut Katanya Tiba-tiba si Yopo teringat sesuatu orang ini sangat berniat akan membahasni keluarga Tak apa jika ia dapat membunuh The Sengkong Bukankah The Keksong orang gagah? Maka tak mungkin keluarga The Kekok dapat dibinasakan seluruhnya Dengan menyerbu Taiwan Orang itu akan mencelakai guruku Aku harus dapat mencegahnya Karena dia pandai berperang di air Maka jika itu dilakukan akan berakibat Fidel berpikir demikian Maka si Yopo bertanya kepada Sengkong T.A.A. Kakak, bagaimanakah menurutmu sekarang tanyanya? Bagenda sangat cerdas dan pintar Kita sebagai hamba sebaiknya menurut saja apa kata raja Jawab orang itu Hektometer, bagus kau tak dapat bertanggung jawab Kata si Yopo yang langsung bertanya juga pada si Yelong Sekarang ini ke manakah perginya kawanan pemberontak itu? Sejak malam itu mereka pergi entah kemana Dan sampai sekarang ini tak ada lagi kabarnya Jawab si Yelong Si Yopo mengangguk Lain kali jika Bekeksong dan Tan Enghoa datang ke Pahia Tak usah kau melapor pada Kementerian Peperangan Nanti kau ketemu batunya lagi Sebaiknya kau beritahukan saja padaku Nanti biar aku sendiri yang mengundangnya datang kemari untuk beberapa hari Ya, ya, sahut si Yelong Dengan Tai Jin memimpin pasukan Jau Kye Beng serta Gye Chiam Siewie Tujuan Tai Jin pasti berhasil Sampai di situ Sambil mengangkat cawan tehnya Si Yopo berseru Antar tamu pulang si Yelong tahu diri Maka ia langsung berdiri untuk berpamitan Lalu ia memberi hormat dan pergi Tak lama kemudian Sung Go Ta pun turut berpamitan Sekarang aku tak lagi berhayal Kata si Yopo dalam hati Ia terus pergi menghadap Raja Untuk memberitahukan tentang rencana Si Yelong menyerang daerah Taiwan Terlebih dahulu kita menyingkirkan Sem Hoan Setelah itu barulah kita meratakan daerah Taiwan Langkah itu yang harus kita jalankan Si Yelong memang pintar Aku khawatir jika dibiarkan kembali ke Hokkien Ia akan melakukan hal yang kurang baik Ia tentu dipengaruhi niat menuntut balas Itu dapat membuat pihak Taiwan bersiap-siap Maka kau harus menahannya Jangan sampai ia keluar kota Kata Raja pada Si Yopo Sampai di situ Si Yopo heran karena Raja telah menahan Si Yelong untuk kembali ke Taiwan Di sana ia akan mempersiapkan tentaranya Untuk menyambut tentara kerajaan Dengan demikian Maka serangan itu tidak ada artinya Dan hanya membuang-buang waktu saja Kaisar Konghye tersenyum Kau benar Memang ada petpatah yang mengatakan Bahwa menitahkan seorang Panglima Tak ada yang lebih baik Daripada membuatnya menjadi panas hati Begitu juga dengan aku menahan Si Yelong Agar ia tak dapat menggunakan kepandainya Dan juga tenaganya Agar ia beranggapan kalau aku tak sudi memakainya Dan menempatkannya di tempat yang penting Akan tetapi nanti jika ia diperintahkan Tentu seluruh tenaga dan juga kepandainya Akan dikerahkan seluruhnya Dan tak akan berani berbuat ayal atau alpah Bagus tipu daya Raja ini Kata Si Yopo memuji Rajanya Sekalipun Cukatli yang tidak dapat melawannya Pernah hamba menonton Sandiwara Yang memainkan cerita Teng Kun San, ketika itu Cukatli yang telah membuat O E Y Tiong yang tua naik dah Sehingga dengan satu tebasan golok Maka lawan pun binasa Kata pula Si Yopo Raja tertawa Sekarang kau katakan padaku Si Yelong telah memberikan bingkisan Apa padamu tanya Sang Raja Si Yopo terkejut Ah, Baginda dapat tahu semuanya Si Yelong menghadiahkan kepadaku sebuah cawan Kumala Tetapi itu tak membuatku gembira Jawabnya Memang ada apakah dengan cawan Kumala itu Tanya Raja Cangkir itu memang sangat mahal harganya Tetapi sangat mudah pecah Buat menghamba para Baginda Hamba justru mengandalkan tanganku yang buruk ini Yang tak mudah lodoh dan tak pernah karatan sampai seribu tahun juga Itu toh besar bedanya Bukan kata Si Yopo Kaisar tertawa pula Baginda, kata Si Yopo Tiba-tiba saja hamba mendapatkan pikiran Entahlah pikiran hamba ini dapat dijalankan atau tidak Pikiran apakah itu? Coba kau jelaskan tanya Raja Menurut Si Yelong dia sangat pandai berperang di laut Kata Si Yopo Raja menepukan tangannya pada meja Bagus serunya Si Yopo kuicu kau pandai sekali Nah, pergilah kau ajak dia ke Liao Tong Di sana kau perintahkan untuk menyerang pulau Sin Leong Chu dalam hati Si Yopo terkejut mendengar kata-kata Raja Suka ia lalu mengawasi orang teragung itu dan lalu berkata Baginda, Baginda lah malaikat yang turun ke bumi Mengapa setiap hambamu ini berpikir selalu saja Baginda telah mengutarakannya Baginda telah mengetahuinya terlebih daripada aku Itu berarti pikiran Baginda jauh lebih cepat katanya Kaisar Konghye tertawa mendengar penuturan dari orang yang ia sukai itu Cukup sudah kau menepuk-nepuk bunggung kuda katanya menggoda Si Yopo kuicu, daya upaya ini memang baik Namun aku khawatir jika kau menyebut-nyebut nama pulau Sin Leong Chu kau berhasil atau tidak Si Yopo sebagai orang peperangan di Laut Kirim lebih dahulu dia ke pulau itu Di sana kau latih dia Tetapi dalam hal ini jangan kau merbocorkannya itu pasti Kata Si Yopo Raja memerintahkan untuk memanggil si Yelang datang menghadap Kemudian pada laksamana itu ia berkata Aku memerintahkan pada wilia Si Yopo pergi ke Tian Pek San untuk melakukan sembahyang Berhubung dengan itu ia telah memujimu pandai bekerja dan memintamu untuk ikut padanya Mendengar kata-katanya terang aku tak percaya Mendengar kata-kata raja itu Si Yopo diam saja Dia tertawa dalam hati dan berkata pula Nah, inilah cukup liang yang sedang membakar hati Oe Yat Yang Sielong sebaliknya hanya mengangguk dan berlutut Jikalau hamba ditugaskan untuk mengikuti pada Wetoutong Pasti hamba akan setia dan tidak akan memperdulikan lagi jiwa raga hamba Supaya dengan itu dapatlah kiranya hamba membalas budi baik baginda yang besar laksaan langit Kali ini kau boleh mencoba dahulu, kata raja Jikalau kau berhasil aku akan menugaskan lagi Si Yelong sangat gusar, kembali ia mengangguk Tetapi kau ingat baik-baik, inilah rahasia besar Dan rahasia ini tak diketahui oleh menteri yang lainnya kecuali pada Si Yopo sendiri Karena itu kau harus taat pada perintahnya itu Nah sekarang kau mundurlah hamba itu memberikan hormat sebelum berlalu Dan raja memberikan kata-katanya Wietoutong memperlakukan kau tanpa ada celanya sama sekali Maka itu kau harus membuat mangkuk emas yang besar untuk dihadiahkan kepadanya Hamba hanya menerima perkataan raja tanpa mau mempertimbangkannya Setelah Si Yopo kembali ke gedungnya, Si Yelong sudah menunggunya di depan pintu dan mengucapkan terima kasih kepadanya Wiet Si Yopo tertawa lalu ia berkata Si Yelong kun, maafkan aku kali ini Aku minta kau berdiam dalam tangsi sebagai seorang perwira yang berpangkat rendah itu agar orang tak mengetahui akan adanya kau Orang itu nampaknya girang sekali dalam segala hal aku akan menurut padamu, katanya Si Yopo sementara berpikir dan berkata Sebenarnya aku hendak meletakkan jabatan Siapa tahu kau bisa sebagai pengganti menggantikan aku untuk mati Maka pergilah kau untuk mengadu nyawa dengan hang kau cu Agar kau mati bersama dengan kutu kata Si Yopo dalam hati Setelah orang itu pergi maka Si Yopo memanggil kawan-kawannya untuk membicarakan masalah yang akan dipikulnya itu Jahanam itu yang telah membunuh Kuan Hu Chu Sekarang ia berniat juga ikut denganku dan akan menyerang Taiwan Dengan demikian ia akan menyusahkan Chong To Chu kami Maka syukur sekali ia terjatuh ke tanganmu Dan sekarang bagaimana kita harus bertindak kata Tian Chong Wee Si Yopo mengawasi orang-orang itu dan ia berkata Sin Leong Kau bersekongkol dengan Gau Sem Kui dan juga Losat Sekarang aku ditugaskan baginda untuk menumpasnya Maka aku berpikir lebih baik aku menugaskan orang itu untuk pergi menyerang Sin Leong Kau Biar mereka bertempur mati-matian Dan dengan demikian kitalah yang akan memungut hasilnya Kawan-kawan Si Yopo semuanya setuju Menurut pengelihatanku dan meneliti gerak-geriknya Ketika baru-baru ini ia membinasakan Kuan Hu Chu serta menolong Kek Song Mungkin ia telah melihat aku walaupun dalam gelap Hanya waktu itu aku berdandan lain dari biasanya Hingga ia tidak merasa pasti di samping itu aku sekarang menjadi atasannya Maka seandainya benar ia mengenali aku Aku percaya ia tak akan berani melakukan hal itu Oleh karena itu saudara sekalian sebaiknya Berhati-hati agar rahasia ini tidak terbongkar Olehnya aku percaya dia tak akan berani melakukan hal itu pada kami semua Katakan Ha Ogan Sekarang ini aku sedang menyamar sebagai anggota Tang Si Jau Kye Eng Kami jarang bertemu dengan dia Maka misalkan dia melihat kami pasti tak akan dapat melakukan hal yang merugikan kami Baiklah kalau begitu sekarang kalian lebih baik merubah wajah kalian agar ia benar tak mengenali kita Karena tenaga orang itu sedang kita butuhkan untuk menyerang Sin Leong Tu Sekarang belum tiba saatnya untuk membunuhnya Setelah itu mereka berpamitan pada Si Jau Po Dalam penyerangan ke Sin Leong Tu Si Jau Po tidak membawa Lio Khao dan juga Aie Chun Tia Ia hanya membawa Song Ji Selang beberapa hari Si Jau Po menerima firman raja yang memintanya untuk berangkat dengan membawa Meriam Ia akan melakukan sembahyang dan Meriam itu nantinya dibunyikan untuk sembahyang dengan langit Setelah menerima firman itu Si Jau Po membawa serta pasukan Jau Kye Eng dan beberapa orang kawannya Si Jau Po memberikan firman raja itu pada pemimpin di situ dan mencari informasi armada Sambil menunggu selesainya urusan pemberangkatan, Si Jau Po mengajak kawan-kawannya untuk melakukan bermain judi Setelah selesai semua persiapan itu maka pemberangkatan segera dimulai Berangkatlah pasukan Si Jau Po dengan terlebih dahulu menyediakan rangsum, obat dan persiapan yang lainnya Sampai di tengah laut, Si Jau Po memberitahukan tugas yang sebenarnya pada para penglima perangnya Untuk menyerang pulau Sin Leong Tu dan mereka diminta bekerja dengan sungguh-sungguh Perintah itu disambut baik oleh anak buah kapal Sebenarnya Si Jau Po merasa juri pada Hang Kau Ju Tetapi hal itu dapat ia sembunyikan karena ia berada dekat dengan pasukan yang kuat dan juga dengan Sielong Bagaimana caraku untuk menyerang Sin Leong Kau Sementara aku harus dapat menyelamatkan Fui Ie tanyanya dalam hati Dan hal itu yang memberatkan pikirannya Dan akhirnya Si Jau Po memanggil Sielong untuk menanyakan care yang dipakai untuk penyerangan Sielong lalu mengambil gulungan kertas lalu dibukanya dan menerangkannya pada Si Jau Po Si Jau Po melihat pada peta itu pulau Sin Leong Tu telah diberi bundaran merah Pulau itu akan diserang dari tiga arah, utara, timur dan selatan Oh, kiranya kau telah mengatur penyerangan kita Baru di tengah laut tadi aku memberitahukan hal itu padamu Kau ternyata telah mengetahuinya Bagaimana sekarang kau telah menyiapkan peta itu tanya Si Jau Po kagum Aku mendengar rencana pemberangkatan kita kemarin Maka segera aku menyediakan peta laut ini Aku memang sangat gemar dengan laut Maka sejak awal aku membuat peta laut ini Jawabnya Bagus, kata Si Jau Po memujinya Jikalau demikian kita akan memenangkan pertempuran ini Dalam hal ini kita mengandalkan pada rejeki baginda Juga rejeki taijin sendiri Menurut aku kita menyerang dari tiga tempat Sedangkan bagian barat itu kosong Aku berpikir, setelah diserbu Musuh akan menyingkir ke bagian barat Tak jauh dari pulau itu Terdapat pulau kecil Dan di sana kita semua bertugas memetet ke pulau itu Untuk menjaga jangan sampai orang-orang itu lolos Setelah terkurung dari empat penjuru Orang itu tak akan dapat lolos Hingga mereka akan terbasmi semua Bagus, kata Si Jau Po yang kembali menjadi sangat girang Karena ia menyangka penyerangan itu akan berhasil Dan ia akan memenangkannya Sekarang taijin memerintahkan untuk pergi ke pulau kecil Itu guna memegang tampuk pimpinan di sana Tetapi jangan sekali-kali taijin naik ke kapal perang Di darat kedudukan taijin kuat dan terjamin Dan jika berada di kapal perang Aku takut nanti taijin menggoncangkan hati para anak buah kapal Nanti akan ada kabar dari kapal-kapal kecil Agar kami dapat bekerja sama Harap taijin memberikan perintah Si Jau Po sangat senang sekali Sebenarnya sudah lama aku mengagumi nama besar taijin Telah aku ketahui bagaimana taijin membinasakan Goh Pei Dengan keberanian taijin itu Aku khawatir taijin akan maju sendiri Makanya aku memilih tempat yang aman Kalau terjadi sesuatu atas diri taijin Mana sanggup aku bertanggung jawab Karena itu aku memohon agar taijin tetap berada di pulau itu Sebenarnya bertempur di atas kapal perang Sangatlah menyenangkan hati Memang aku sedang berpikir akan maju sendiri Untuk menghajar orang-orang itu Karena kau berpikir demikian sempurna Maka baiklah kalian pergi Kata Si Jau Po Baiklah taijin, terima kasih atas kebaikan taijin Kata Sielong Di Sin Leongcu ada beberapa orang wanita Dan aku ditugaskan membawa para wanita yang telah lari dari istana itu Karenanya di saat kalian menyerang Berhati-hati lah dalam memilih sasaran Kau pasti akan dihukum jika para dayang itu sampai mati Maka ingatlah ini tugasmu yang sangat penting Kata Si Jau Po mendusai firman raja itu Sielong terkejut Oh taijin, jikalau taijin tidak memberitahukan padaku Tentulah aku telah melakukan hal yang salah Baiklah aku akan mengatur agar para wanita Jangan sampai ada yang mati Agar taijin dapat mencarinya Kata Sielong Nah begitu baru bagus Kata Si Jau Po Yang benar-benar senang Beberapa orang dayang itu mengenali aku Maka jika aku mencarinya Sangatlah mudah mengingatnya Hal ini adalah rahasia kerajaan Kau harus dapat menjaganya Jangan sampai bocor Ingat jaga baik-baik Pesan Si Jau Po pada Sielong dengan bersungguh-sungguh Baik taijin Baik, sahut orang itu Tak berani aku bicara sembarangan Dengan taijin aku baru terbuka Katanya pula Rombongan kapal perang berlayar menuju ke timur Yang jalannya amat perlahan Sebab berlawanan dengan arah angin Akan tetapi tak lama lagi Kapal itu akan sampai di pulau yang dituju Sambil tangan kirinya menunjuk Sielong berkata pada utusan raja itu Itulah pulau yang akan menjadi markas taijin Katanya Pu Iau itu belum memiliki nama Maka itu silahkan taijin memberikan nama Pada pulau itu Si Jau Po menganggukan kepalanya Kau meminta nama padaku itu sangatlah suiite Kita sekarang sedang berada di medan perang Dan kita harus berhasil Itulah seruan Si Jau Po dalam bersandiwara Yang sering ia saksikan itu Tetapi sekarang ini ia berkata dengan sungguh-sungguh Hingga mendapat sambutan dari para tentaranya dengan meriah Maka perahu berlayar secara perlahan Tetapi baru saja berangkat ada laporan bahwa di tepi laut ada mayat Menemukan mayat? Bukankah itu pertanda buruk? Bukankah dalam perjalanan ini aku akan kalah Kata Si Jau Po Selamat taijin Belum lagi kita menembak sudah ada mayat Itu alamat baik Maka tunggulah aku akan melihatnya Kata Sielong Selesai berkata Sielong langsung pergi Dan tak lama kemudian ia sudah kembali dan memberikan laporan Harap taijin ketahui Mayat itu terikat kaki dan tangannya Sepertinya mayat itu terkena bajak laut Katanya Belum lagi laporan itu Terhenti sudah ramai orang yang mengatakan banyak mayat Wajah Si Jau Po berubah karena ia mendengar kata dan laporan itu Dan ia berbeda pendapat dengan Sielong tentang mayat-mayat itu Sielong pergi lagi memeriksa mayat-mayat itu Tak lama kemudian ia datang dengan membawa laporan pada Si Jau Po tentang mayat-mayat itu Taijin ketiga mayat-mayat itu adalah anggota dari pihak Sin Leong Tu Bagaimana kau dapat mengetahui hal itu tanya Si Jau Po Mayat yang pertama kurang jelas Sahut orang itu pada Si Jau Po Tetapi pada mayat yang kedua dan yang terakhir ini Terang mereka orang-orang Sin Leong Tu Tubuh mereka yang kekar menandakan mereka itu pandai dalam ilmu selatnya Katanya Apakah mungkin telah terjadi perang saudara dalam Sin Leong Tu tanya Si Jau Po Entahlah Tetapi semoga saja demikian Karena dengan demikian akan mempermudah kita Jawab Si Jau Po Apakah itu tanya Si Jau Po karena ia melihat ada barang yang mengambang di atas air Entahlah jawab Si Long Kemudian Si Long memerintahkan anak buahnya untuk melihat benda yang terapung itu Mayat lagi Namun kali ini mayat itu bertubuh kata-kata serdadu itu Si Jau Po terkejut Biakah ia menerka dalam hati Cepat bawa mayat itu kemari katanya Yang mendapat perintah itu langsung membawa mayat yang dimaksud itu kepada Si Jau Po Akan tetapi anehnya Mayat itu ternyata masih mengeluarkan napas Maka mereka semua berteriak girang Oh, ternyata ia masih hidup kata Si Jau Po Kemudian mengangkat tubuh itu dan membalikannya Tak lama kemudian air dari dalam perut orang itu mengalir keluar Dan orang itu pun sadareh Apakah ini istana naga ataukah akhirat tanyanya Si Jau Po kemudian tertawa dan memberikan jawaban Enilah istana Raja Naga dan akulah Raja Heliong Ong Kata Si Jau Po bergurau Mendengar ucapan itu semua orang-orang tertawa Kho Cuncia membuka matanya dan mengawasi orang yang ada di sekitarnya Eh, kau, mengapa kau berada di sini tanyanya setelah melihat Si Jau Po Si Jau Po takut kalau-kalau rahasianya terbongkar Maka ia berkata pada pengawalnya Orang ini agak aneh Cepat kalian bawa ke dalam kapal Aku akan memeriksanya perintah Si Jau Po Perintah itu dituruti maka orang itu pun dibawanya ke kapal Kalian semua tunggu di luar kata Si Jau Po Setelah itu Si Jau Po mengawasi orang yang baru saja ditemukan itu Eh, bukankah kau pergi ke Sin Leong Tu untuk mencari obat? Apakah di sana kau ditawan kau cu? Benarkah tanyanya? Si Jau Po menatap, tampak ia heran sekali Eh, kenapa kau ketahui hal itu? Sungguh aneh katanya Bukankah jiwamu telah ditolong oleh ku? Tanya Si Jau Po Apakah itu benar? Oh, pastilah adikku telah mati katanya Si Jau Po heran mendengar ucapan Si Jau Po Mo Saksa, kata Si Jau Po mengulang kata-kata orang itu Si Jau Po terus berpikir Siapakah yang dimaksudnya Oh ya iya bara saja ingat Mo Saksa adalah ibu suri palsu yang biasa ia sebut si Moir Tua Aku telah ditaklukan oleh Hu Jin, katanya Kau telah ditaklukan oleh nyatanya Si Jau Po Lalu mendadak KHO Chun Tia mengeluarkan suara aneh Mendengar hal itu Si Jau Po mundur dan mengeluarkan pisaunya Sementara pengawal yang di luar sudah siap menyerang Maka ia berkata Tak apa-apa, kalian tunggulah di luar katanya Kenapa kau lakukan itu? Tanya Si Jau Po Karena kau adalah orang kepercayaan Hu Jin dan juga Kau Chu Dan aku telah memberikan penjelasan padamu segala apa yang aku ketahui dari Sin Leong Tuk, katanya Si Jau Po tertawa Tidak ada yang hebat katanya Kau boleh menganggap seperti juga aku tak pernah menolongmu Ya, kau boleh berdiam kembali di dalam laut Biar sepuasmu minum airnya yang asin KHO Chun Tia mendongkol mendengar ucapan Si Jau Po itu Minum air laut, katanya Air asin itu sungguh tak lezat Sekarang begini saja kata Si Jau Po Jika Kasudi mengangkat sumpah menyatakan taklu padaku bahwa selanjutnya kau tak akan berhati dua padaku Aku akan membantumu mencari obat kayu itu baik Baik si Katai berkata keras Nyata ia girang sekali Aku suka menakluk padamu Dan untuk selanjutnya aku tak akan memerontak dan menentangmu Jika aku toh melawan padamu Maka, maka Si Jau Po lantas mendahului Mosa seakan dirampas kau cu buat dijadikan gundiknya Si Jau Po tertawa pula Jika kau memerontak terhadapku Maka akan terjadi peristiwa seperti sumpahmu Sebaliknya jika kau tak memerontak Mosa sek bakal jadi istrimu Baik jawab KHO Chun Chin Baik aku akan bersumpah berat seperti itu Jika aku berhianat pada kau Pek Liyong Su Maka Mosa sek Sek Biarlah dia mati Si Kate tak rela kekasihnya dijadikan gundik ketua kumpulan agama Ia bahkan tak sudi menyebut istilah gundik itu Tidak bisa kecuali kau bersumpah biar berat Kata Si Jau Po seraya menggelengkan kepala Aku tak percaya padamu Mari ku tanya kau Kata Si Jau Po kemudian Sebenarnya kenapakah kau menggol Liyong Bun itu berperang saudara Ketika aku tiba di Sin Liyong Tu Mereka itu sudah berkelahi sejak beberapa hari yang lalu Sabutnya Aku lantas mencari keterangan tentang kejadiannya Kiranya Che Liyong Su dan Hou So Ateng pada suatu malam telah ada yang membunuh secara tiba-tiba Di dalam kamarnya tertinggal sebatang golong Ho Seng Murid kepala Chek Long Su Bukin To Jin Di dalam hatinya Si Jau Po terkejut mendengar kematian Hou So Ateng itu Mungkin sekali Hong Kau Chu memerintahkan orang untuk membunuhnya Katanya Memang mereka berlima yang bertempur secara kacau Ujar Kho Chun Chia memberi kepastian Itulah sebab kemudian entah bagaimana awal masalahnya O E Y Liyong Bun telah membantu Che Liyong Bun Dan He Klyong Bun juga membantu Che Klyong Bun Demikian orang saling bunuh Lalu bagaimana dengan Pek Klyong Bun Ku tanya Si Jau Po Kau menjadi Pek Klyong Su Mengapa kau tidak tahu urusan kau mu sendiri Kho Chun Chia balik bertanya Telah ku bilang padamu bahwa pada saat itu aku tidak ada di pulau tersebut Sahut Si Jau Po sabar Kaum mu itu menjadi terpecah dua golongan Sahut Kho Chun Chia Kaum yang tua membantu Che Klyong Bun dan yang muda membantu Che Liyong Bun Si Jau Po mengerutkan keningnya Berbagai kaum tersebut berperang saudara dan melakukannya kalang kabut Kho Chu tidak berdaya lagi mengatasinya Tepat si Kate berbicara sampai di situ Mendadak kapal berhenti berlayar Lalu terdengar suara ramai-ramai dari anak buahnya Serta jangkar diturunkan ke air untuk melabuhkan kapal itu Ternyata mereka sudah sampai di pulau Tongkit Si Jau Po lantas pergi keluar ke kepala perahu Hingga ia melihat daratan yang terdapat banyak tohon lebat Serta tanjakan dan bukit kecil menurutnya Itulah tempat yang bagus Kemudian utusan Kaisar itu Di pulau Sin Liyong tu terdapat ular-ular berbisa di segala tempat Maka itu sekarang coba kau kirim orang untuk mencari tahu di sini dan ular semacam itu atau tidak Si Jau Long menurut perintah Segera ia memberikan titahnya Maka belasan perahu kecil lantas berlayar berpencaran untuk melakukan penyelidikan Segera atas perintahnya Si Jau Po Pasukan depan mulai mendarat Satu barisan demi satu barisan Mereka lalu memilih tempat untuk membangun Tang Si Terutama mendirikan Tian Kun atau markas besar Lantas memasang sebuah bendera besar berhuruf Selesai pembangunan markas besar itu Barulah Si Jau Po turun mendarat dengan diapit oleh Si Jau Long dan Cong Pengo Yehu Selain trompet, orang juga menyembunyikan seruni Si Jau Po duduk di kursi kebesarannya di dalam markasnya itu Lantas kacung kita memerintahkan pegawai pribadinya mengurus KHO Cuncia di belakang markas Dan memesannya agar orang tawanan itu diberikan makan dan Minum yang cukup Asal delenggunya jangan diloloskan Sebab orang itu kasar dan tabiatnya keras Dia memang sudah menakluk tapi harus dijaga Kacung kita memang bekerja hebat Setelah kerjaan beresia memberikan perintahnya Dan Si Jau Long mulai melaksanakan ia memimpin 30 buah perahu yang besar Perahu-perahu itu mulai maju menuju ujung timur, utara dan selatan Guna mendekati Sin Leong Tzu Untuk mengurung dan menyerang Sin Leong Kau dan Oe Ye Cong Peng Diperintahkan untuk memimpin sisanya dan bersembunyi di bagian barat bukit Tongkit Tzu itu Dan diperingatkan mereka boleh bertindak setelah ada aba-aba Hari itu juga setelah datang Seng Fajar Semua tentara sudah siap sedia dan semuanya sudah bersantap Pasukan air menyerang pada waktu maghrib dan semua maju dengan diam-diam Penyerangnya di tiga penjuru diserahkan pada hausia jam 5 pagi esok harinya Setelah paginya, Xiaopo sudah siap dan diiringi oleh pengawal pribadinya Nyata sekali Si Jau Lang telah melakukan penyerangan atas pulau Sin Leong Kau Ia percaya laksamana itu akan berhasil, maka ia girang sekali namun dalam hatinya ia berkecamuk dan khawatir sekali Bagaimana dengan Fui? Ia khawatir sekali akan keselamatan Nona yang cantik itu Sebab peluru tak mengenal siapa serta tak dapat membedakannya Setelah berdiri lama Xiaopo menggerak-gerakan kakinya yang terasa pegal lalu turun dan kembali ke kamarnya Dokter Sini ia menerima berita dari Medan Laga Sewaktu mendengar berita itu, ia mengeluarkan 6 biji dadu lalu dilemparkan di atas meja Sambil hatinya berkata, jika si Jau Lang berhasil maka bijinya harus keluar warna merah Tetapi apa yang terjadi? Si kacung kita terkejut karena yang keluar adalah warna hitam semua, tak satupun warna merah Si kacung tidak putus asa, dikumpulkannya semua dadu dan yang keluar tidak hitam semua Di antara 6 dadu tersebut yang keluar warna merah 4 biji, lega rasanya si kacung Walaupun dia sendiri menyadari bahwa itu hanya permainan, tapi dia sudah merasa gembira karena ada titik terang dari hasil mainnya itu Dengan sendirinya dia terhibur Pengawalnya yang selalu mendampinginya sudah menyuguhkan air teh dan memberikan harapan kepada majikannya untuk ada harapan menang yang besar Bukankah kita sudah memberikan bekal yang banyak termasuk meriam besar kata si Nona Mana mungkin mereka bisa bertahan dengan melakukan penyerangan mendadak dan dasyat si Yau Po agak puas Mari, sunggie katanya, ayo kita melempar dadu lagi Jika kau yang menang berarti aku gagal, tapi kalau kau yang kalah itu tandanya aku menang perang, wajah si Nona menjadi merah Ah, tak mau aku katanya Kalau begitu mari kita bertaruh duit kata si Yau Po pula, kalau kau menang kau membayar satu cie padaku dan sebaliknya aku memberikan kasatu liang Kau setuju bukan si Nona tertawa Tapi aku tak punya uang, katanya Kau menginginkan uang dan ia pun mengeluarkan uang dari sakunya lalu mengeluarkan di depan tangan si Nona tersebut Sunggie tertawa lagi Aku tidak membutuhkan uang karena uang tak dapat ku pakai, katanya Kalau begitu kau memang tidak gemar berjudi, nah pergilah kau dan bawa tawanan kita kemari aku hendak bertaruh dengannya, kata si Yau Po Baru si Yau Po berkata demikian, dia dikejutkan oleh suara meriam yang ledak hingga ia lompat berjingkrak terus dan merangkul tubuh Sunggie seraya berkata, kita menang, mari aku cium kamu sebagai tanda kemenangan Sunggie lengah Maka pipi kanannya terkena cium, Nona itu lalu menunduk dan ketika itu si Yau Po mengambil kesempatan untuk mencium tengkuknya sampai dua kali Lehermu putih sekali, kata si Yau Po Kemudian terdengar lagi bunyi meriam yang besar sekali Si Yau Po langsung berlari keluar dan ke atas untuk melihat langsung perahu jauh ke depan dan perahu perang yang menggelegar cepat melaju ke timur Benar Sialong, katanya dalam hati, ia mengawasi terus gerak-gerik sejumlah kapal perang Namun anehnya tak tampak perahu lawan yang kabur dari Sin Leong Tu Tak tampak juga gerakan menggemcet dari Sialong dan Oaye Hu terhadap musuh kita itu Dari hasil perperangan itu semua anggota Sialong dan Oaye Hu menang dan membuat Sialo Po girang sekali Ia merasakan bahwa benar-benar mereka itu adalah pejuang yang berani dan pandai bekerja secara baik dan sempurna Banyak tawanan yang ditangkap dan banyak pria apalagi wanita Sialo Po menatap terhadap tawanan wanita dari Ngo Leong Bun semuanya ditatap tapi Fui Ie belum tampak Dan dia menanyakan pada pengawalnya Apakah masih ada tawanan di sini? Kata anak buahnya Perlu Tuan tahu bahwa di belakang sana masih diadakan penyelidikan dan penangkapan Sialo Po meminta keterangan kejadian perang tadi dan perwira pun menjelaskan bahwa ada 30 kapal perang mendekati daratan dan menyerang secara tiba-tiba Kami memancing, akhirnya ada sekitar 200 lawan mati dan tak lama kemudian muncul pasukan pemuda berani mati Dan mereka berteriak, Hang Kau Chu berbahagia bagaikan dewa usianya panjang Bagaikan usia langit mereka dekat mendekati kita Setelah itu kami tembak dan semuanya gugur Selanjutnya Sialo Po terus memeriksa tawanan wanita Ia tertarik pada seorang wanita Kacung itu teringat bahwa ia pernah mengatai wanita itu anak haram dari Aie Chun Tia dan pernah juga menamparnya Oh, anjing kau, kau, oh, ibu Sialo Po memotong Apakah ibu sudah lupa pada putramu apakah namamu Sialo Po tanyanya tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya Lekas kau bunuh aku Apapun pertanyaanmu aku tak akan menjawabnya kau tidak sudi bicara kata Sialo Po Lantas ia memanggil serdadu dan menyuruh membawa wanita tersebut pergi Dan memerintahkan agar dia ditelanjangi saja Wanita itu berteriak Jangan, jangan baru Nona itu mengaku namanya I.S.O.B.W.E Apakah kau cek liongun tanya Sialo Po? Ya, wanita itu mengangguk Apakah kau kenal Fui I.E. tanya Sialo Po lagi? Sekarang ia berada di mana lanjutnya Sekarang ia menjadi wakil kepala, jawab Nona itu Tadi pagi waktu prajuritmu menembaki kami Ia masih tampak, tapi kemudian ia menghilang Sialo Po merasa berlega hati mendengar penjelasan Nona itu Ia masih ada harapan untuk bertemu dengan Nona Fui I.E. yang cantik dan pintar itu Lega juga hati Sialo Po Akan aku cari terus, dia ini dahulu pernah mendupaku Sekarang aku harus membalasnya, pikirnya Di saat Sialo Po mau menendang Nona itu Tiba-tiba seorang serdadu pengawalnya muncul dengan laporannya Tai Jin telah datang lagi serombongan tawanan perang Tiba-tiba saja ia menjadi girang dan batal niatnya untuk mendupak Nona itu Ia terus pergi ke tepi laut dan di sana ia mendatangi sebuah perahu Sembari mengawasi, kacung kita menyuruh pengawalnya untuk berkauk Menanya ke perahu itu, orang-orang tawanan itu pria atau wanita Tanya pengawal itu Mulanya masih terpisah jauh, tidak ada jawaban pihak sana Masih belum mendengarnya, lewat sesaat atas pertanyaan beru yang ulang Terdengarlah sahutan, ada pria dan wanita Sialo Po mengawasi terus perahu itu Dan perahu itu pun semakin dekat Di muka perahu itu tampak tiga atau empat orang wanita Satu di antaranya mirip Fui Ieya mulai mendapat harapan Maka terus mengawasi dengan tajam Dengan semakin mendekatnya perahu itu Para tawanan tampak semakin nyata dan akhirnya tampak Nona Fui Ieya Maka bukan main girangnya hati kacung kita Lekas Lekas lagi percepat lajunya teriak Sialo Po Ia memerintah sendiri tanpa menyuruh lagi pengawalnya Tiba-tiba perahu di depan itu oleng Semua orang menjadi kaget Bahkan ada yang menjerit kiranya perahu itu kandas Membentur batu karang Justru itu terdengar teriakan suara Nona di atas perahu itu Oh, Sialo Po Sialo Po Kau kah di sana bukan kepalang girangnya hati kacung kita Sampai dia lupa diri Oh, kakak yang baik Inilah aku ia berteriak dengan jawabannya Kakak Sialo Po Di sini Nona itu berteriak pula Sialo Po Lekas tolong aku Orang-orang ini telah menelikung aku Lekas Lekas jangan takut Aku akan menolongmu teriak kacung kita Yang terus melompat ke sebuah perahu kecil seraya Memerintahkan kepada anak buahnya Lekas Lekas perintahnya Perahu itu ada empat orang anak buahnya Mereka lantas mengerjakan pendayung mereka Akan tetapi baru kendaraan bergerak Seorang bertubuh kecil melompat ke perahu itu seraya berteriak Siangkong Aku mau turut agar kau dapat memeriksa di sana Sialo Po merasa senang dan terharu Karena mereka dapat mengatasi kejadian yang pahit ini Dan khususnya terhadap Nona Fuile yang ditawan dan dapat diselamatkan dengan baik Kiranya di alas Song Jiye yang lincah dan cerdas Sialo Po senang dan membiarkan si Nona turut padanya Sialo Po senang dan membiarkan si Nona turut padanya Sialo Po tahu kah kah siapakah Nona di sana itu tanya Sialo Po pada si Nona kecil itu Sialo Po tersenyum manis Aku tahu sahupnya, itulah istrimu yang pertama Baru-baru ini aku pernah memanggilnya Tapi ia tak mau menjawab Sialo Po tertawa Hari itu dia lihat kau malu Kali ini kau memanggilnya Dia tentu akan menjawab Katanya Sementara itu perahu di depan itu masih saja oleh tak menentu Oh, Sialo Po, benar-benar kau terdengar suara Fuiiei Ya, aku, sahut Sialo Po Segera kedua perahu itu saling mendekat satu dengan yang lainnya Sialo Po memerintahkan salah seorang pengawalnya Lekas merdekakan kaum Nona itu Baik jawab orang yang diperintah itu yang lalu bertindak dengan cepat Tidak ayah lagi Sialo Po melompat ke perahu tawanan itu Ia tidak menghiraukan ketika ia meminta pengawalnya berhati-hati Fuiiei sendiri Lekas memperoleh kemerdekaan dan terusnya merentangkan kedua belah tangannya Dan tak lama kemudian Sialo Po sudah berada dalam rangkulannya Oh kakak yang baik kau membuatku sangat kaget kata Sialo Po Fuiiei pun membalas memeluk Sehingga keduanya saling berpelukan Kali ini tubuh Sialo Po merasa hangat Tadinya ia belum tahu apa arti cinta kasih Sehabis perjalanan ke Inlam di mana ia dapat menggila dengan Tian Leng Kong Chu Ia dapat merasakan iain Tiba-tiba Sialo Po merasa tubuhnya bergerak Kacung itu tak menghiraukan itu bahkan hendak mencium Nona Fui Namun tiba-tiba ia terkejut karena mendengar berita beberapa anak buahnya Maka ia lekas-lekas menolahkan kepalanya Apakah yang telah terjadi? Seseorang dengan jangkar besar di tangannya telah menghajar anak buah perahu Sehingga mereka tercebur ke laut Setelah itu jangkar di tangannya juga digunakan untuk menyerang perahu kecil itu sehingga karam Sialo Po merasa heran Dia mengenali penyerang itu sebagai salah seorang perwira Jauk Yeeng Meskipun ia lupa namanya Kejadian itu juga membuat para tentara yang ada di darat berteriak-teriak Eh, apa yang kau lakukan? Tegur Sialo Po pada perwira itu Sedangkan perahunya terus bergerak Hanyut mengikuti arus gelombang Apakah kau hendak memerontak selesai? Berkata Sialo Po membalikkan tubuhnya Namun tiba-tiba ia merasa ada tangan yang kuat menyambar Batang lehernya diiringi dengan terdengarnya suara yang merdu namun keras Pek Liyong Su, apakah kau baik-baik saja? Hari ini kau menyuruh orang menyerbu Sin Liyong Tu Jasamu sungguh besar sekali Sialo Po terkejut setengah mati Dia mengenali suaranya Hang Hu Jin Itu berarti celaka Dia segera merontak Tapi tidak dapat melepaskan diri Hal ini disebabkan Pui Le memeluknya erat-erat Bahkan, setelah itu Dia merasa pinggangnya nyeri Rupanya dia telah ditotok Entah oleh Pui Le atau orang lainnya Dia juga segera melihat seraut wajah garang Potongannya bulat dan montok Iya, wajahnya Kho Cuncia Peristiwa itu membuat Sialo Po seakan tengah bermimpi Tapi dia segera ingat Karena itu dia berkata dalam hati Celaka Kembali Pui Le bermain gila terhadapku Dia langsung berteriak-teriak Mana orang? Lekas tolong aku Ketika itu, Pui Le sudah melepaskan rangkulannya Dia bergeser ke samping membuat Sialo Po jatuh duduk di lantai perahu Sementara perahu itu sendiri sudah mulai berlayar dengan cepat Oh, langit bumi yang maha pengasih Mudah-mudahan saja Sialang dan O.E.Y.H.U dapat mencegat dan menolong aku Semoga mereka tidak sembarangan melancarkan tembakan Ketika Sialo Po sedang berdoa Suara berisik para tentara di daratan pun lenyap dengan cepat Hal ini karena perahu melaju dengan cepat Sialo Po segera tahu bahwa dirinya berada di tengah laut yang luas Dan tak ada sebuah perahu pun di sekitarnya Sembari duduk berdiam di atas lantai perahu Sialo Po memperhatikan beberapa orang perwira Jauk Yeeng yang berada di antaranya Mereka sedang tersenyum mengejek kepadanya Sekarang setelah perasaannya agak tenang Dia dapat melihat jelas wajah sekalian para siri dadu itu Dia mengenali salah satu yang berwajah jelek Tak lain KHO Cuncia yang wajahnya kurusi alah Liu KHO Hian Sedangkan yang ketiga berwajah panjang Dia tak lain AYE Cuncia Hatinya semakin heran Bukankah dua di antara mereka berada di kota Peking, Kota Raja? Mengapa sekarang mereka bisa berada di Xinlongcu? Dan ketika Sialo Po melihat kepada seraut wajah yang cantik manis Dia segera mengenalinya sebagai Hang Hu Jin Orang yang membekuknya dibantu Pui Iei Kekasihnya itu Nyonya Hang sendiri sedang mengawasi tawanannya sambil tersenyum simpul Kemudian, sambil mencubik pipi Sialo Po dan tertawa manis Dia berkata Tau Tong Tai Jin, usiamu masih demikian muda Tapi kau sudah hebat sekali Sialo Po berusaha menguasai dirinya Dia tertawa dan berkata Kau Cuncia dan Hu Jin berbahagialah kalian dan panjang umurnya seperti usia langit Kali ini bawahanmu bekerja kurang sempurna Sayang sekali dia tidak mempunyai daya apa-apa Sebaliknya, Tau Tong Tai Jin telah bekerja dengan sempurna sekali Kata Hang Hu Jin sambil tertawa manis LIA, tidak ada yang kurang sama sekali Sehingga kau cu memujimu setinggi langit Kau telah memimpin pasukan perang yang besar Dengan meriam kau menghujani seluruh pulau Sin Leong Tu Biasanya kau cu dapat meramalkan segala sesuatu dengan jitu sekali Tapi kali ini beliau gagal, terkaan beliau keliru Karena itulah beliau sangat taklu kepadamu Sialo Po diam saja Dia insyaf dirinya telah berada dalam genggaman lawan Sia-sia saja kalau dia melayani omongan orang Sekarang ini, yang paling penting dia harus berlaku tenang dan menggunakan otaknya Barangkali dia bisa mendapat akal atau kesempatan untuk meloloskan diri Tinggal tunggu waktu saja Semoga kau cu dalam keadaan sehat dan berbahagia Katanya sambil tertawa Sebenarnya, bawahanmu ini meninggalkan pulau kita Tapi senantiasa dia teringat Kepada kau cu dan Hu Jin Semoga semakin lama Hu Jin menjadi semakin muda dan semakin cantik Supaya kau cu puas menemani Hu Jin dan Hu Jin berdua selamanya serta panjang umur Terima kasih telah menonton!